Kampung Adat Praijing, pesona budaya tradisional di Sumba. Pulau Sumba, menjadi salah satu wilayah Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa. Tak hanya bisa menikmati keindahan alamnya, kamu juga bisa datang untuk wisata budaya, karena Sumba memiliki wisata adat yang masih terjaga dan belum terkena modernisasi. Memiliki banyak kampung adat yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu yang paling menonjol adalah Kampung Adat Praijing, terletak di ketinggian dengan pemandangan yang memukau. Kampung ini memperlihatkan sekilas kehidupan masyarakat Sumba yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki rumah-rumah unik dengan panorama alam yang belum terjamah polusi atau pencemaran udara lainnya. Nah, buat kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar Kampung Adat Praijing di Sumba, maka bisa simak terus video ini. Sekilas tentang Kampung Adat Praijing di Sumba Kampung Adat Praijing berada di Desa Tebara, kecematan Wai Kabubat, kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini memiliki sekitar 38 rumah tradisional kas Sumba, di mana pada awalnya ada sekitar 42 rumah tradisional, namun beberapa di antaranya habis terbakar pada tahun 2000. Saat kamu berada di ketinggian Kampung Adat Praijing, kamu bisa melihat luasnya kota Wai Kabubat dengan pesona alam dari hamparan sawah yang hijau. Tentu saja, pemandangan ini sudah bisa buat memanjakan mata serta menarik kamera buat mengabadikan beberapa foto indah. Keunikan yang ada di Kampung Adat Praijing di Sumba ini tiada lain adalah dari bentuk rumahnya yang unik. Kamu bisa melihat bentuk rumah tradisional yang memiliki atap berundak dan menjulang ke atas seperti menara. Nah, rumah adat Sumba ini memiliki sebutan khusus, yaitu Uma Bukolu maupun Uma Batango. Uma Bukolu sendiri memiliki arti rumah besar, sementara Uma Batango memiliki arti sebagai rumah menara. Sejarah Kampung Adat Praijing Kampung Adat Praijing didirikan oleh leluhur suku Sumba yang menjadi tempat perlindungan dari serangan musuh dan bencana alam. Mereka memilih lokasi yang tinggi dan strategis untuk mendirikan pemukiman. Dan sejak saat itu, kampung ini telah menjadi pusat budaya dan spiritual bagi masyarakat setempat. Selama bertahun-tahun, Kampung Adat Praijing mengalami perkembangan baik dari segi jumlah penduduk maupun struktur sosialnya. Meskipun begitu, masyarakatnya tetap berpegang teguh pada tradisi dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Keunikan Kampung Adat Praijing Rumah Tradisional Sumba Salah satu daya tarik utama Kampung Adat Praijing adalah rumah tradisionalnya yang disebut dengan Uma Batango. Rumah-rumah ini memiliki atap yang tinggi dan runcing, serta terbuat dari bahan alami seperti kayu dan alang-alang. Desain arsitektur ini tidak hanya estetis, tetapi juga berfungsi untuk menghadapi cuaca ekstrem. Tokoh tempat yang berada di Kampung Adat Praijing Sumba menyebutkan bahwa rumah adat yang ada terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Le Bangun atau rumah bagian bawah yang berfungsi untuk memelihara hewan ternak. Rongu Uma atau rumah bagian tengah yang menjadi hunian atau tempat tinggalnya. Uma Deluku atau bagian menara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan alat pusaka dan bahan makanan. Pembagian rumah ini dilakukan karena masyarakat meyakini bahwa marapu atau arwah-arwah leluhur yang dimuliakan selalu berada di bagian menara rumah serta memantau kegiatan dari keturunannya yang masih hidup. Perlu kamu ketahui, marapu ini merupakan bentuk kepercayaan mayoritas masyarakat Sumba di sana. Selain itu, menara yang berada pada bagian tengah yang ditopang dengan empat tiang, di mana tiang itu sekaligus digunakan juga sebagai penompang rumah. Ada pun ruang yang berada di antara empat tiang itu digunakan untuk tempat memasak. Perapian ini bertujuan untuk mengawetkan bahan makanan dengan cara disimpan pada bagian atasnya. Setiap tiang memiliki ukiran tertentu yang membedakan antara pintu laki-laki dan perempuan. Pintu atau tiang perempuan untuk perempuan berada di dekat dapur yang menjadi pusat aktivitas indah atau ibu. Sementara tiang untuk laki-laki berada dekat dengan ruang tamu sebagai tempat diskusi para pria. Umumnya, pintu laki-laki digunakan oleh kepala rumah tangga untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan pintu perempuan digunakan oleh ibu ketika hendak pergi ke pasar. Struktur Sosial dan Keluarga Masyarakat kampung adat Praijing hidup dalam struktur sosial yang sangat ketat, di mana keluarga dan komunitas memiliki peran yang sangat penting. Setiap rumah diundi oleh satu keluarga yang terdiri dari beberapa generasi. Kehidupan mereka sangat bergantung pada prinsip kebersamaan dan gotong royong. Upacara Adat Kampung adat Praijing dikenal dengan berbagai upacara adat yang syarat makna, seperti ritual pemanggilan roh leluhur dan upacara panen. Salah satu upacara yang paling terkenal adalah Pasola, sebuah festival perang-perangan berkuda yang dilakukan untuk menghormati para leluhur dan memohon kesuburan tanah. Seni dan Kerajinan Tangan Kampung ini juga terkenal dengan seni tenun ikat sumba yang memukau. Setiap motif tenunan memiliki makna simbolis yang mendalam dan proses pembuatannya sangatlah rumit. Membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang tinggi. Selain tenun, kerajinan tangan lain seperti patung kayu dan perhiasan tradisional juga menjadi bagian penting dari budaya mereka. Benda Sejarah di Kampung Adat Praijing Kampung Adat Praijing Sumba menyimpan benda-benda bersejarah seperti dolmen, arca megalitik, dan menhir. Kamu bisa melihat langsung benda-benda tersebut saat berkunjung ke Kampung Adat ini. Rute dan Tiket Masuk Kampung Adat Praijing Setelah kamu mengetahui keunikan yang dimiliki oleh Kampung Adat Praijing di Sumba ini, maka bisa langsung atur waktu buat pergi mengunjunginya langsung. Tentunya, dari kota Waikabubak, kamu hanya perlu menempuh jarak sekitar 3 km untuk sampai di Desa Praijing. Walaupun akses jalannya terbilang mudah, namun kamu tetap harus menyewa kendaraan maupun jasatur karena tidak ada kendaraan umum di sini. Selain itu, untuk masuk ke Kampung Adat Praijing di Sumba ini, kamu harus bayar tiket sebesar Rp50.000 untuk satu rombongan, dan pastinya murah banget bukan? Aktivitas menarik di Kampung Adat Praijing Tur Budaya Salah satu cara terbaik untuk memahami kehidupan di Kampung Adat Praijing adalah dengan mengikuti tur budaya. Pemandu lokal akan mengajak kamu berkeliling kampung, mengunjungi rumah-rumah adat, dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan sehari-hari serta tradisi mereka. Kegiatan Harian Penduduk Mengamati dan bahkan ikut serta dalam kegiatan Harian Penduduk adalah pengalaman yang tak terlupakan. Kamu bisa melihat proses pembuatan tenun ikat, ikut membantu di ladang, atau belajar mempasak makanan tradisional Sumba. Pengalaman Kuliner Tradisional Kuliner Sumba kaya akan terasa dan menggunakan bahan-bahan alami yang segar. Cobalah makanankah seperti kapaka, daging ikan bakar, rumpu rampe, tumis daun pepaya, dan kudum bara, atau daging sapi asap. Rasakan kelezatan masakan tradisional yang dimasak dengan cara-cara tradisional. Peran Kampung Adat dalam Pelestarian Budaya Upaya Masyarakat Lokal Masyarakat Kampung Adat Praijing sangat aktif dalam pelestarikan budaya mereka. Mereka secara rutin mengadakan upacara adat, mengajarkan bahasa dan seni tradisional kepada generasi muda, serta menjaga rumah-rumah adat agar tetap dalam kondisi baik. Kontribusi Pemerintah dan LSM Pemerintah lokal dan berbagai LSM juga berperan penting dalam pelestarian budaya di Kampung Adat Praijing. Mereka mendukung berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta mempromosikan kampung ini sebagai destinasi wisata budaya yang berkelanjutan. Kampung Adat Praijing adalah destinasi wisata yang menawarkan pengalaman budaya yang mendalam dan autentik. Dari rumah adat yang unik, tradisi yang kaya, hingga pemandangan alam yang menakjubkan. Semua elemen ini menjadikan Kampung Adat Praijing tempat yang wajib banget untuk dikunjungi di daerah Sumba. Jika kamu mencari liburan yang berbeda dan ingin belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia, Kampung Adat Praijing adalah pilihan yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.